di naiki dino kemis tanggal tulikur september jam rolas luweh tulikur menit PT Semen Indonesia melakukan blesting di wilayah kars kawasan rembang mong-mong-tron turkomenda kolosirno jadi dino itu julur-julur dalam peluang ini itu dengan riang gembira kita melawan dengan riang gembira di atas kawasan rembira kita melakukan blesting di wilayah kawasan rembira kita melakukan ya mas itu rumah buto mas rumah buto iya kalau anakku bilang itu buto hijau makan batu makan tanah itu itu pabrik semain ya Iya itu pabrik itu itu suka ngabisin gunung suka ngabisin lahan pertanian suka ngabisin lahan persawaan itu modelnya itu sudah beroperasi ya sudah sudah beroperasi Mas itu yang item-item itu kalau item-item itu area apa saya tahu saya yang item-item itu itu tambang tanah liat Mas juga sebagai bahan baku semen tuh-tuh pabriknya kedengeran suaranya itu operasi itu compare-nya sampai apa namanya sampai atas bukit iya sampai lokasi tambang panjang itu conveyor itu empat batu kapur itu terus dipecahin disitu terus dibawa ke sini ya ini suara compare jalan ini Mas ini itu kalau malam itu berisik sampai kampung apalagi suara ingin ke arah kampung itu wah berisiknya minta ampun tapi setahu saya 24 jam ya mudah-mudahan berhenti selamanya ini bikin mengganggu Hai ah ini juga ya ya kan kalau misalnya satu kalau semen bicara menyejahterakan rakyat ya jalan-jalan seperti ini dengan gitu ya dari mana mereka bilang seperti itu ini padahal jalan desa menghubungkan ke desa kajar Pak Sujen dengan kajar Iya itu jadi kalau mau bilang semen untuk masyarakat warga rakyat untuk warga rakyat 1 ambil ke desa kajar Pak Sujen dengan kajar Pak Sujen dengan kajar Pak Sujen ya kalau Hai izin operasi setahu saya setika izin lingkungan ini digugat dan kalah ya semua izin-izin kan kan harusnya gugur. Faktanya kita sudah menang di pengadilan, bahkan MA di PK, nah mereka buktinya masih operasi, masih nambang. Ya artinya kan ini hukum untuk siapa kan gitu. Padahal MA PK loh Mas. Iya kan? Warga menang. Warga menang. Petani menang. Faktanya mereka beroperasi. Nah ini yang bisa dipercaya siapa? Kalau bicara negara kita negara hukum, buktinya apa? Nah ini butaunya masih jalan terus ya kan? Ini gitu. Lucu gitu loh. Mas Plinik, sejak kapan sih Mas pabrik pernah diresmikan? Nah ini pertanyaan menarik. Setahu saya, ini belum pernah diresmikan. Sampai sekarang loh. Ini kan ada hal yang aneh. Sebuah pembangunan apalagi proyek negara sudah jadi, kok sudah produksi, kok belum diresmikan? Nah ini kan aneh. Nah terus pertanyaannya lagi, kalaupun misalnya diresmikan, siapa yang mau meresmikan? Itu. Yang kedua, kalau mereka mau meresmikan atas dasar apa? Nah ini kan publik, masyarakat juga perlu tahu. Kalau menurut saya ini, ini sudah nggak layak ini. Pabrik ini sudah harus berhenti. Pabrik ini sudah berhenti. Pabrik ini sudah berhenti. Pabrik ini sudah berhenti. 10 sekur menit. PT Semenok Desa melakukan blasting di wilayah Kars, kawasan Rembang, Kecamatan Gunam, Desa Tegal itu. Blasting, kemungkinan, kemungkinan telur. Ini diantam batu-batu tambang. Oh, ditimbangi batu-batu tambang. Rupu ini. Ini diantam batu-batu. Sama batu-batu. Dari tambang ini. Oh, itu ini dari ledakan ya? Ini dari ledakan. yang gede sebelah sana itu. Putih. Oh, yang putih loh? Putih itu. Oh, yang putih lah ya? Ini. Lihat yang putih. Iya, yang putih lah kan? Pinggir batas-penbatas itu. Ini, Mas, batu yang tadi aku bilang. Batu yang dari ledakan ditambang itu. Sebeda ini, Mas. Ini berat. Ini merusak tanaman aku masih. Oh, ini batu-batu putih ini dari ledakan? Iya, batu ledakan. Ini batu-batu ledakan. Oh, jadi kalau misalkan mau ada blasting, itu harus menjauh? Harus menjauh, Mas. Sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Untuk menghindari lemparan batu yang mental seperti ini. Nah, apa namanya? Pernah ngelapor nggak, Mas, ke PT Semen? Jadi aku di lahan yang bawah. Itu nggak dikasih tahu, Mas. Ada blasting tiba-tiba. Suaranya, dar! Gitu. Batu segini, Mas. Lewat kepala. Nggak kena, Mas. Nggak kena, Mas. Untung nggak kena. Terus aku samperin. Aku tanyain. Ini siapa yang tanggung jawab? Tadi, ngeledakin, nggak ngasih tahu. Untung keluarga aku nggak kenapa. Coba tadi, keluarga aku ada yang kena. Beda urusannya. Batu segini, Mas. Bayangin. Kena kepala perasa, Mas. Responnya apa, Mas? Minta maaf, apa? Ya dengan bahasa, ya minta maaf. Nanti aku klarifikasi. Nanti aku bilangin sama atasan aku. Cuman gitu, Mas. Tapi ada yang perusahaan datangin? Nggak ada, Mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada tindak lanjut? Nggak ada. Termasuk lapor tanaman rusak juga nggak ada? Nggak ada. Padahal sudah untuk security, Nanti udah jelas tahu, Mas. Kalau ledakan di sini, batu, mimpah. Udah jelas tahu mereka. Tapi nggak ada respon apa-apa. Warga sempat ngadu ke kepala desa nggak, Mas? Sama aja sih, Mas. Kalau misalkan lapor juga gitu-gitu aja. Nggak ada tindak lanjut? Nggak ada tindak lanjut. Jadi percuma juga sih. Ya. Jadi, lapor, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Paling ujung-ujungnya sih. Kamu minta ganti berapa? Maunya apa? Kayak itu kan. Kalau ditanya, maunya apa? Tambang berhenti semua. Pabrik berhenti semua. Gimana? Nggak bisa jawab. Gitu. Mas ini kalau ngomong-ngomong, ini kan pabrik udah beroperasi. Tambang udah jalan. Lahan Mas ini dekat tambang. Kalau misalkan melihat kan, ini nggak menutup kemungkinan area lahan milik keluarga ini, Mas. Ini akan jadi lahan tambang juga. Gimana pendapatnya, Mas? Ya. Aku berharap dengan pemerintahan yang ada sekarang. Aku berharap Pak Jokowi dari Pak Ganjar. Sepet-sepet lah. Apa ini tambang atau pabrik yang ada. Sepet dihentikan. Sudahlah yang rusak cukup sampai di sini. Yang lain jangan sampai ada. Gitu, Mas. Mas kalau ngomongin efek penambangan. Selain Mas punya lahan dekat tambang. Apa lagi dampak yang paling terasa sama Mas Dulah dan keluarga? Ya. Yang jelas ya itu Mas. Dampak sosialnya juga sih Mas. Seperti apa Mas? Ya mereka kan direkrut jadi pekerja di tambang. Ada security jadi. Jadi untuk hubungan sesama dulur, sesama teman ini agak beda Mas. Yang dulunya kita akrab dengan canda tawa. Karena waktu itu belum ada kejolak ini. Setelah ada kejolak penambangan pabrik. Ini beda Mas. Ada dinding pemisah gitu. Dan itu sangat merugikan masyarakat juga sih Mas yang awalnya kita berdampingan hidup. Berdampingan enak. Sampai saat ini masih terasa? Masih terasa Mas. Kami yang kontra, dulu-dulu yang kontra itu menghindari hal-hal yang berbau gesekan gitu. Mas. Karena kita nggak ingin gesekan dengan saudara kita yang ada di kampung gitu. Meski kita budak mendapat, jangan selalu kita gesekan. Salim, 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 salim. Mas saya ingin ngerti. Ini jujur-jujuran lagi. Persoalan rumah tanggang. Ya. Sampai pisah. Itu ada hubungannya karena gerakan itu lah. Memang. Iya Mas. Aku tolak pabrik semen. Dan bujur ini ditegai pabrik semen. Sampai aku bujar Mas. Biar. Kayak bujar dikurangnya dimulas. Sampai saya kurang dikurang. Habis pisah pabrik semen. Gara-gara aku tolak pabrik semen. Baris semen ini ditegai pabrik semen akhirnya. Di tahun 2015 dulu. Biar di tahun 2014 ini ada semen saya guru ini. ini pilih-pilih ini pilih-pilih mulai-mulai mulai berhasil berhasil ini akan mulai untuk di pulang masalah itu tidak mengerti mas akhirnya ditarik di pulang terus dikai beberapa persen ompas akhirnya dikai gaji saya tidak mengerti mas akhirnya gesek saya tidak mendapatkan lagu ini aku rasakan berjuang aku yang ini kalau kita lakoni, kita lakoni saya perlu digarisbawahi ini perjuangan tidak main-main sampai keluarga, istri itu kita bisa artinya bahwa apa yang tertanam di diri kita ini tidak main-main jadi apapun yang yang terjadi kita tetap maju apapun situasi ini Joko ini sudah punya anak satu aku dulu juga satu sama-sama satu di pengadilan aduh aduh Joko kok ada pengadilan aku kan mas akhirnya ketemu di pengadilan akhirnya ketemu di pengadilan itu artinya bahwa memang disini konflik sosial itu luar biasa beban yang di yang di alami Duro Duro ini sangat luar biasa makanya Duro Duro ini kalau mau jujur-jujuran sebenarnya kalau disini konfliknya sampai keluar sampai pisah dengan ini jadi Duro Duro dalam ruangan ini itu dengan riang gembira kita melawan kita menyalahkan dengan riang gembira kalau ceritanya sedih semua sedih jadi sedih kalau mau dibikin drama sedih bayangin sama keluarga sama tetangga sama saudara ya kan sedih ceritanya gak habis-habis sedih tapi kita enggak kita melakukan ini dengan riang gembira gitu Pak disini itu daerah matahir ya Pak? banyak matahir Mas banyak matahir tapi daerah Tambeg itu ada apa namanya? honor ada Mas ada banyak Pak kalau dulu-dulu alasan menolak itu apa Pak? menolak Mas iya alasan menolak kenapa? oh gini loh Mas oh saya menolak alasan saya sumber matahirnya itu kalau ditambang kan habis loh Mas nah akhirnya sungai Bapak Tanah akan keringan iya gitu itu yang membuat kekhawatiran warga dulur-dulur kalau tak bilang public demand ya iya apalagi disini pertanian ya Pak daerah apa dulur-dulur itu semua petani ya Pak? iya petani ini kita mau ke matahir apa nih Pak? ini gua menggah Mas oh gua menggah ya ini ada matahirnya sini Pak ya? gua menggah itu ada airnya ya? iya ada airnya Mas ini bukan yang disebut di amdal semen gak ada airnya ya Pak? gak ada airnya ya Pak tapi ada airnya ini Pak ya? iya gua menggah itu bilangnya kan gini loh Mas kalau aduan orang semen itu ada gua tapi kering kedalaman 115 meter gitu loh Mas oh bilangnya iya bilangnya seperti itu nah saya tidak terima Mas karena saya ingin apa membuktikan apa adanya kan gitu loh Mas iya iya apa adanya yang benar itu warga yang kontrak atau orang semen gini loh oh pas di cekat Pak emang emang dari dulu ada airnya ya? tuh sampe sekarang pun udah ada tuh Mas iya awal bah bangun kena bakcak ya Pak bangun kena bakcak ya Pak ini gua nya Pak? iya ini gua nya Pak oh adanya di dalam pohon ya Pak? iya oh ini ponor juga ya? iya termasuk ponor gua gitu oh jadi dibawah itu ada sungainya ya? iya ada sungainya Mas ada sungainya ya? iya nah ini kalau di urut kamu beri apa ya seperti ini rambut padi tuh Mas oh nah itu sampe tembusnya itu sumber berbulan bingi yang kamu lihat oh ini sumber berbulan itu dari sini? dari sini itu fakta Mas iya udah pernah dicoba? coba sudah oh jadi nembus yang Pak sucen ya? iya Pak sucen sumber berbulan oh itu fakta Mas ada yang ke sini ada yang masukkan di sini tunggu di sini ada yang ke sana oh nah sampe jam dulu ini jam 8 sampe sana itu jam 1 Mas taruh padi iya rambut padi itu lah ya terus dialirin Mas iya ngalir sampe sumber berbulan berapa kilo Pak sini sama berbulan? mas berapa kilo? sekitar 3 kilo lah Mas 3 kilo tapi airnya nggak dinyalain lagi? udah 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 boleh sambil dinyalain nggak Mas? tapi kalau kemarau kering nggak Mba? iya kenceng kayak gini? iya airnya beres tetap beres biasanya tapi ini itu ano? bening bening karena hujan karena hujan ini kalau kemarau bisa langsung diminum ya? sakit bening bening kalau luasan sawahnya banyak beratnya Mba? berapa hektar Mba? ini air ini mengaliri ladang sama sawah di sini? ya sekitar 3 hektaran Mba 3 hektaran Mba 3 hektaran? yang manfaatkan air dari buah menggah ya? iya pengennya jerengkan ini ke depannya peripun ke depannya peripun atau lingkungan peripun ini pulau ya ini sakit sakit di pulau ini di sini pulau ini benar di sini di sini di sini generasi penelus petani lancar nyukupi se-Indonesia lu gede-gede ini itu presiden maka ini di sini hahaha kalau hasil riset terbaru ini kan menarik tadi Mas cerita soal ini punya nasional yang menambang di tengah-tengah cat waktu putih luasannya jauh lebih luas dampak terbesar itu apa sih Mas dan apakah ada riset terbaru dari dampak penambangan tersebut kalau di kita berpikir bagaimana sih nanti dampaknya itu yang seharusnya musim penghujan kemarin dan musim penghujan sekarang sudah bisa dilihat dampaknya mungkin teman-teman walaupun banyak faktor ya untuk menuju ke banjir gitu dulur-dulur kendeng sudah banyak berkampanye ketika terjadi musim penghujan curah hujan itu memang tinggi curah hujan itu memang tinggi tapi ketika ngomong faktor pemicu itu akan berbeda ya faktor pemicu kalau secara ekosistem dia terjaga dengan baik ya itu nggak akan seperti itu ketika volume limpasan itu sedikit gitu maka dia nggak akan separah itu terjadi genangannya tapi dua tahun terakhir ini kan memang Sungai Juana yang sedimentasi pendangkalan di Sungai Juana juga iya kemudian daerah resapan sudah berkurang juga iya yang CAT Watu Putih dan itu banyak juga pemerintah juga di level pemerintah juga tidak menggiri memang salah satu yang menjadi faktor adalah rusaknya ekosistem CAT Watu Putih tersebut jadi dulu sempat membandingkan ketika bukit itu kan Google Earth itu citranya bisa di download ya tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa gitu ya nah itu bisa dilihat bukaan tambangnya bisa dilihat tahun sekian bukaan tambang sekian debitnya sekian tahun sekian bukaan tambang sekian debitnya sekian sampai dengan sekarang terus turun drastis terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tapi dulu-dulu masih percaya gak bahwa pemerintah masih berpihak kepada petani? saya pribadi sampai dengan hari ini tidak percaya sama pemerintah tidak percaya sama sekali sama pemerintah kalau kita menang ya mana eksekusi apa dari pemerintah mana keperpihakan mana dan cenderung pemerintah dalam hal ini mulai RT mas sampai gubernur kok sampai Dorogandjar itu kok dukung nah kalau gak dukung gak mungkin keluar izin kan itu dan justru bertanya hukum ini untuk siapa? untuk kitakah? untuk masyarakatkah? tidak buktinya mana kalau misalnya kalau sampai gak percaya pemerintah buktinya mana? kasus kendeng dirembang mana sampai sekarang belum ada penyelesaian? dan cenderung malah bagaimana ini beroperasi terus kan gitu musik kenal tak akan berlepas kita hidup bersama selamanya harus kita jaga jawabkan Jawa Tengah Jawa Tengah